Saya pernah punya pengalaman langsung dengan yang ini Dengan kawan saya, bukan saya yang lihat Dengan kawan kami, saya punya sahabat Ahli perbandingan agama, Dr. Hassan Elbas Beliau mengajar di Syria Kelahiran Palestina, itu luar biasa Seorang pakar perbandingan Dan ilmunya menurut saya lebih daripada Syekh Ahmad Didat Karena Syekh Ahmad Didat itu Di pakar perbandingan saja Beliau di fikir juga pakar, di Quran juga paham Dan seorang mujahid Kalau sudah ada jihad, sahabat pertama itu di depan Sahabat pertama Beliau cerita kepada kami saat saya sedang duduk Kalau berkunjung, kita disukah ngobrol oleh Syekh Adi Beliau sampaikan, saya punya pengalaman Tentang persoalan ayat ini Saya mengajar mahasiswi Dia datang pakai ayat jilbab Dan dia praktekan dengan cadar Saya ingin menguji argumentasinya Ya murid ketemu guru, gurunya pakar lagi Kenapa kamu pakai cadar? Ini syekh begini-begini, tahu dari mana kamu Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini Ini hukumnya begini Kalah perempuan itu Masya Allah Besoknya kemudian, jalannya saya itu seperti biasa Tiba-tiba lewatlah seorang perempuan Menyapa kepadanya Ya syekh, salamu alaikum Masya Allah Wa alaikum salam wa rahmatullahi Tidak seperti biasanya Wa alaikum salam wa rahmatullahi Nam harakat Masya Allah Kalau adhan Allahu akbar Allahu akbar Allah disitu berapa harakat? Hah? Hayya ala al falah Berapa harakat? Yang dua angkat tangan Ya, yang empat Yang benar Saya kasih hadiah umrah Yang enam harakat Sepuluh harakat Yang benar Tidak pakai harakat Karena di luar Quran Itu gak ada batas harakat Gak ada batas harakat Sepanjang-panjang Sekuat nafas silahkan Cuma jangan sampai nafas habis Masalah Jadi kalau anda adhan Silahkan mau sepanjang-panjangnya Kalimat Allah Gak ada masalah Makanya kadang yang pertama pendek Kedua panjang Allahu akbar Allahu akbar Berapa harakat? Hayya ala al falah Sampai habis Mau enam harakat Sepuluh harakat Dua belas harakat Silahkan Gak ada harakat Kecuali di Quran Allah matpabi'i Wajib dua harakat Satu detik disitu Itu harakat Sayang Peluang umrah terlewatkan Jadi Kembali teman-teman Kembali kesini Jadi Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Di luar Quran Enam harakat Tiba-tiba melihat Antimen Kamu siapa? Sayang Kemarin kalah debat Sama syekh Allah hawla Wala quwata Ila billah Masha'Allah Minil an Uddi kamil adah Mulai sekarang Pakai lagi cadarmu Anda bayangkan Seorang pakar hukum saja Ketika melihat kejadian Yang suasana tidak biasa Dia menyadari Ada sesuatu Yang ujian Bagi kebanyakan orang lain Sekali lagi Bukan karena terlampau cantik Tapi menyulitkan Keadaan orang lain Karena itulah Kata syekh ini Mulai sekarang Kenakan lagi cadarnya Itu poin utamanya Terima kasih telah diperti Terima kasih telah menonton